5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 2 Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari Subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah Pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Apakah adik-adik pernah menabung di bank atau di kooperasi sekolah? Apakah kalian suka menabung adik-adik? Nah hari ini kita akan belajar tentang menabung Menabung di sekolah Siswa dapat menabungkan uangnya di sekolah Setiap siswa mendapatkan buku tabungan Uang tabungan siswa tersimpan aman oleh ibu guru di sekolah Uang tabungan dapat diambil setiap saat Hari ini Siti menabung di sekolah Setiap hari Siti mendapat uang saku Uang tersebut selalu dihemat Jika ada sisa, uang saku Siti ditabung Siti ingin menggunakan uang tabungan untuk membeli buku dan tas Siti adalah siswa yang gemar menabung Adik-adik Siti adalah anak yang gemar menabung Dia menabung di bank sekolah atau di kooperasi sekolah Nah ketika dia mendapatkan uang saku Dia selalu menghematnya dan menyisihkan uangnya untuk ditabung Setiap hari Siti mendapat Ya setiap hari Siti mendapat uang saku adik-adik Lalu nih ada pertanyaan yang kedua Hari ini Siti titik-titik di sekolah Apa ya hari ini apa ya yang dilakukan Siti Ya hari ini Siti menabung di sekolah Siti ingin membeli titik-titik dan titik-titik dari tabungannya Ayo tadi Siti ingin membeli apa adik-adik Ya Siti ingin membeli buku dan tas Pertanyaan berikutnya adik-adik Setiap siswa mendapat buku Nah tadi yang menabung mendapatkan buku apa ya Ya mendapatkan buku tabungan Siti selalu titik-titik uang sakunya Apa ya adik-adik ya Siti tadi selalu apa ya Selalu menyisihkan atau menabungkan uang sakunya Bisa juga menghemat uang sakunya Itu tadi tentang Siti yang gemar menabung Siti menabung 2 lembar uang seribuan Nilai uang Siti adalah 2.000 rupiah Pada pembelajaran sebelumnya adik-adik kita sudah belajar mengenal uang logam dan uang kertas Nah disini perhatikan Ani memiliki uang di bawah ini Nah ini adalah uang Ani adik-adik Berapa ya jumlah uang Ani Adik-adik ketahui bahwa disini ada 2 lembar uang seribuan Maka kita bisa jumlahkan uangnya seperti ini adik-adik Seribu ditambah seribu Nah kita cari tahu ya berapa jumlah uang Ani Kita jumlahkan dari belakang adik-adik 0 ditambah 0 0 0 ditambah 0 0 0 ditambah 0 0 1 ditambah 1 2 Berarti jumlah uang Ani adalah 2.000 rupiah Benny diberi uang saku oleh ibunya sebanyak di bawah ini Berapa uang saku Benny? Nah ini adalah gambar uang saku Benny Ada seribuan 3 adik-adik Jadi berapa ya jumlah uang saku Benny? Yuk kita jumlahkan Berarti seribu ditambah seribu ditambah seribu ditambah seribu Sama dengan Yuk kita cari tahu adik-adik 0 ditambah 0 ditambah 0 Ya 0 ya adik-adik ya Karena disini sama ya berarti 0 lagi Ini juga sama 0 juga 1 ditambah 1 ditambah 1 3 Berarti jumlah uang Benny adalah 3.000 rupiah Berikutnya Edo memiliki simpanan uang sebanyak uang di bawah ini Berapa ya jumlah uang Edo? Nah disini ada uang 2.000 rupiah dan uang 1.000 rupiah Maka kita jumlahkan adik-adik 2.000 ditambah 1.000 Sama dengan 0 ditambah 0 0 0 ditambah 0 0 ditambah 0 0 2 ditambah 1 3 Berarti uang Edo ada 3.000 Nah kita lanjutkan adik-adik Disini ada gambar sekelompok uang Kita akan mencari jumlah dari sekelompok uang tersebut Yang berarti kita menuliskan nilai uangnya Nah sekarang ada 1 lembar uang seribuan Dan 1 buah uang seribuan logam Maka kita jumlahkan 1.000 ditambah 1.000 Jawabnya adalah 0 ditambah 0 0 0 ditambah 0 0 0 ditambah 0 0 1 ditambah 1 2 Jadi jumlah uang ini adalah 2.000 Nilai uangnya Nah kita tulis nih nilai uangnya Rp 2.000 Nah kita lihat kelompok uang berikutnya adik-adik Disini ada seribuan 3 Dan dua ribuan 1 Maka kita jumlahkan adik-adik 1.000 ditambah 1.000 Ditambah 1.000 Ditambah 2.000 Nah kita jumlahkan dari belakang sendiri 0 ditambah 0 Ditambah 0 Ditambah 0 Ya 0 ya adik-adik ya Lalu ini juga sama Disini karena 0 semua Kita tuliskan 0 Lalu disini juga 0 semua Kita tuliskan 0 1 ditambah 1 2 ditambah 1 3 ditambah 2 5 Berarti jumlah uangnya ada 5.000 Nilai uangnya adalah 5.000 Rp 5.000 Ditulis atau dibaca 5.000 rupiah Sekompok uang berikutnya adik-adik Ada uang 2.000 rupiah Sebanyak 2 lembar Maka kita tuliskan 2.000 ditambah 2.000 Hasilnya adalah Ya hasilnya 4.000 adik-adik Maka nilai uangnya Rp 4.000,00 Ditulis atau dibaca 4.000 rupiah Kelompok uang berikutnya Ada 1 lembar uang 2.000an Dan 1 buah uang 1.000 rupiah logam Maka jumlah uangnya ada 2.000 Ditambah 1.000 Ayo coba adik-adik berapa ya 2.000 ditambah 1.000 Ya bagus 3.000 rupiah Maka nilai uangnya adalah 3.000 rupiah Atau Rp 3000,00 Ditulis dan dibaca 3.000 rupiah Pasangkan kelompok nilai uang berikut yang bernilai sama adik-adik Nah kita akan pasangkan jumlah uang dari kelompok uang yang nilainya sama Sekarang kalian lihat kotak yang pertama dulu Ada uang seribuan 2 Maka kita bisa cari tahu seribu ditambah seribu Berapa seribu ditambah seribu adik-adik? Ya 2.000 Maka kita cari tahu nih mana yang sama ya dengan jumlah kelompok uang ini Ya ini Ini 2.000 rupiah Lalu kita cari tahu yang kelompok kedua adik-adik 2.000 ditambah 2.000 ditambah 1.000 Berapa ya jumlahnya adik-adik? Ya hebat 5.000 rupiah Maka kita tarik garis nih Dari kelompok uang ini menuju 5.000 rupiah Kelompok uang berikutnya 5.000 ditambah 2.000 ditambah 2.000 ditambah 2.000 ditambah 100 Berapa ya jumlahnya adik-adik? Ya bagus jumlahnya adalah seribu Maka kita pasangkan dengan uang seribu rupiah Siti ingin menukar beberapa pecahan uangnya Pecahan uang dapat ditukar dengan pecahan uang lain Contohnya disini adalah 2 lembar seribuan Nah kacera punya 2 lembar seribuan Akan kita tukar dengan 500an Maka mendapat berapa keping 500an ya Yuk kita hitung bersama Ini 2.000 rupiah Jika 1 keping baru 500 rupiah adik-adik Nah sekarang kalau 2 keping ada berapa? 2 keping 500an berarti nilainya baru seribu Nah sekarang kalau kacera tambah 1 keping lagi Baru 1.500 adik-adik Kalau ditambah 1 keping lagi Nilainya 2.000 rupiah Nah ternyata sama dengan nilai 2 lembar seribuan Maka 2 lembar seribuan Jika ditukar 500an Maka akan mendapatkan 4 keping Jadi 2 lembar seribuan Sama dengan 4 keping 500an Contoh berikutnya adik-adik 1 lembar seribuan Itu berapa keping 200an? Nah disini kacera sudah punya gambar 1 lembar seribuan Lalu kita cari tahu Kita tukar dengan 200an Nah kalau 200annya hanya 1 keping Pasti belum seribu adik-adik Kalau 2 keping 200 ditambah 200 Baru 400 Ditambah 200 lagi adik-adik Ya jadi 600 Kalau ditambah 200 lagi Ya jadi 800 800 ditambah 1 keping lagi adik-adik Ya nilainya sudah 1000 Berarti ini sudah sama adik-adik Jadi 1 lembar seribuan Jika ditukar 200an Maka akan mendapatkan 5 keping 200an Jadi 1 lembar seribuan Sama dengan 5 keping 200an Coba adik-adik kerjakan soal di bawah ini ya Kalian bisa tulis di buku kalian masing-masing Lalu tunjukkan kepada orang tua kalian Apakah hasil hitungnya benar atau salah Siti ingin membeli tas dari uang tabungannya Tas sekolah banyak pilihan warnanya Siti meminta teman-temannya memilih warna yang bagus Ternyata setiap anak memiliki warna kesukaan yang berbeda Siswa yang memilih warna kuning ada 8 anak Siswa yang memilih warna merah ada 5 anak Siswa yang memilih warna hijau ada 10 anak Siswa yang memilih warna hitam ada 7 anak Nah ini adalah gambar yang menunjukkan jumlah siswa Sesuai warna yang digemari Tadi yang memilih kuning ada 8 anak ya Lalu yang memilih merah ada 5 anak Yang memilih hijau ada 10 Dan yang memilih hitam ada 7 anak Coba adik-adik kalian bisa tanyakan kepada teman-teman kalian Warna apa sih yang digemari oleh teman-teman kalian Lalu catat hasilnya Kemudian kalian bisa gambar jumlah siswa Sesuai warna kegemarannya tadi Seperti yang Siti lakukan tadi adik-adik Lalu bagaimana ya sikapmu terhadap teman Yang memiliki warna kesukaan yang berbeda denganmu adik-adik Apa yang harus adik-adik lakukan? Ya tetap menghargai Tetap berteman Tetap saling mengasihi Saling menolong Tidak mengejek warna kesukaan teman yang berbeda dengan kita Itu sikap yang harus kita lakukan Demikian tadi adik-adik pembahasan kita Di tematik kelas 2 Tema 3 Subtema 2 Pembelajaran yang ketiga Semoga video ini bermanfaat ya Untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra Selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi 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 Sampai jumpa lagi